di kesempatan kali ini saya akan perlihatkan untuk cara setting remote multi tanpa kode remote multi itu bisa dipakai ke semua merek tv baik itu tv tabung tv lcd ataupun tv led disini saya akan praktekkan langsung cara setting remote multi tanpa menggunakan kode remote tv untuk semua merek tv jadi remote ini tidak berfungsi sama sekali saya coba semua tombol di remote multi ini belum bisa dipakai ke tv ini jadi ini adalah cara paling mudah dan cepat untuk setting remote multi ke semua merek tv tanpa menggunakan kode remote tv langsung saja saya praktekkan yang pertama tekan tombol set tekan terus jangan dilepas sampai lampu remote menyala dan berkedip-kedip di tekan terus tombol set sekitar 5 sampai 10 detik sampai lampu remote menyala dan berkedip-kedip pada saat lampu remote menyala dan berkedip-kedip arahkan terus ke tv sampai muncul tanda volume di layar tv tahan dan arahkan terus ke tv sekitar 1 sampai 2 menit akan muncul tanda volume di tv di layar tv apabila sudah muncul tanda volume di layar tv cepat tekan tombol set kembali tekan tombol set satu kali agar mengunci settingan otomatis remote multi kemudian saya coba apakah bisa dan berhasil untuk tombol volume sudah bisa terpakai di remote multi ini saya coba pindah siaran dan bisa jadi remote multi ini sudah bisa terpakai ke tv ini cara ini cara paling mudah untuk setting remote multi tanpa kode jadi jika tidak ingin susah cari kode remote tv pakai cara ini setting remote multi tanpa menggunakan kode remote tv saya coba matikan dan hidupkan kembali apakah berfungsi dengan baik dan bisa artinya remote multi ini untuk semua tombolnya sudah bisa terpakai di tv panasonic tabung yang saya setting secara otomatis tanpa menggunakan kode remote tv cara ini bisa dipakai untuk semua merek tv baik itu tv tabung tv lcd ataupun tv led karena ada juga beberapa merek tv yang tidak mempunyai kode remote tv jadi susah untuk settingannya semoga cara ini bisa membantu teman-teman yang susah cari kode remote tv untuk kelebihan remote multi ini bisa dipakai ke semua merek tv tetapi harus disetting dulu sebelum menggunakan ke tv jadi bagaimana jika terjadi kegagalan untuk setting secara otomatis contohnya seperti ini disini saya gagal setting secara otomatis karena saya lambat menekan tombol set pada saat muncul gambar volume di layar tv apabila mengalami kegagalan ulangi setting kembali untuk setting remote multi secara otomatis ke TV saya sudah melakukan percobaan berkali-kali untuk setting remote multi secara otomatis untuk setting remote multi secara otomatis tanpa kode remote tv ada beberapa cara jadi ini adalah cara yang paling mudah dan cepat jadi pada saat membeli remote multi itu biasanya ada selembarang kertas untuk beberapa kode remote tv untuk semua merek tv jadi biasanya kertas kode remote tv itu hilang maka cara ini bisa dipakai untuk setting remote multi secara otomatis ada beberapa merek tv yang tidak mempunyai kode remote tv jadi susah untuk settingannya untuk remote multi dengan cara ini bisa dipakai untuk semua merek tv saya sudah melakukan percobaan beberapa kali ke beberapa merek tv baik itu tv tabung lcd ataupun tv led kelebihan remote multi ini untuk harganya lebih murah dari remote asli sesuai merek tv selain harganya lebih murah dan bisa dipakai ke semua merek tv dengan cara disetting dulu untuk menggunakan ke tv jadi caranya seperti itu untuk setting remote multi tanpa kode yaitu dengan menekan tombol set secara lama sekitar 5-10 detik sampai lampu remote menyala dan berkedip-kedip kemudian arahkan terus ke tv hingga muncul gambar volume di tv kemudian tekan kembali tombol set satu kali maka remote multi sudah bisa dipakai ke tv tersebut semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang susah cari kode remote tv ataupun susah dalam setting remote multi ke tv sekian untuk video ini jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati